Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bicara hukum asal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian, ada wajah masuk ke nomor publik saya Ustadz, apa hukumnya menerima sembako Dari non-muslim Maka seperti juga pertanyaan yang kemarin saya jawab Bahwa hukum asalnya boleh Ya Nabi menerima hadiah Asal segala sesuatu dalam muamalah Muamalah itu interaksi kehidupan muslim, non-muslim Itu hukum asalnya sih boleh-boleh saja Kecuali ada dalil yang mengharamkannya Jadi menerima hadiah, bentuknya Nah kemarin misalnya uang atau sembako sekarang yang dipertanyakan Atau bentuknya kebaikan lain misalnya ada Bimbel ini gratis bagi anak-anak dan lain Pada asalnya ya Pada asalnya itu halal boleh-boleh saja Tapi nanti bisa jadi haram jika ada motif-motif Yang orang cerdas pasti tahu Ini motif untuk misi misalnya Ada misionaris di situ Yang punya misi untuk merubah agama kita Itu bisa jadi haram Atau misalnya tadi misi-misi yang sifatnya Merusak tatanan keagamaan masyarakat kita Jadi nanti ada Pelegalan minuman keras Pelegalan ganja Misalnya atau akan didirikan diskotik Akan didirikan blak-blak-blak Yang sifatnya mengancam agama kita Dan dibujuk dengan sembako atau uang Itu bisa jadi haram Kalau kita sudah lihat motifnya ke situ Tapi kalau tidak ada Kelihatan motif ke situ Ya sah-sah-sah saja Kita menerima gitu ya Karena mungkin mereka juga punya sisi manusiawi Gitu ya ingin memberi Kalau aman dari fitnah Aman dari motif-motif negatif Motif-motif jahat Maka tidak apa-apa Tapi kalau ada motif Kita haram menerimanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax